Intro Di dunia ini, kiranya semua orang selalu penasaran dengan hal-hal goib. Topik yang keberadaannya belum bisa dibuktikan ini sering sekali dijadikan bahan perbincangan masyarakat luas. Namun ada beberapa foto ataupun video yang menjadi bukti akan keberadaan makhluk goib tersebut. Dan oleh karena itu, kali ini kisah kehidupan telah merangkumnya ke dalam 5 penampakan makhluk goib dan kejadian aneh. Salah satu YouTuber Indonesia dengan nama channel Bang Terabas Misteri melakukan live streaming di sebuah perkebunan pisang bertiga dengan temannya. Dirinya ingin membuktikan kepada kita bahwa alam goib itu memang benar-benar ada. Dirinya juga mengatakan kalau orang tidak percaya dengan hal goib berarti tidak percaya dengan adanya Tuhan. Saat melakukan pelusuran, awalnya dirinya melihat sesuatu aneh yang seperti mirip kuntilanak, namun tak nampak di kamera. Lalu setelah melanjutkan pelusurannya, tahu berapa lama dirinya melihat sesuatu aneh yang disebutnya sebagai siluman, di mana sesuatu berbaju putih dan memiliki kepala yang besar. Wih, 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 biru ni, wih, apa ni, hancis, wih, biru teman-teman, masih di sana lho, astagfirullahaladzim, nih, wuss, wuss, rambutnya, lihat rambutnya, rambutnya itu lho, kepalanya gejik banget lho, itu lho, kepalanya gejik teman-teman, ini lho, lho, kepalanya gejik banget, wih, wih. Sewaktu dirinya lari saat melihat sesuatu tersebut, ada satu momen yang menurut saya paling menakutkan, yaitu ketika mereka menghidupkan lilin, tiba-tiba saja muncul sesuatu aneh yang mulai mengejar mereka. Kita, kita, kita matikan lampu teman-teman. Woi, 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 woi. Wuih, 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 mukanya teman-teman, lihat, itu loh, anjing, wuih, jangan perlu deh, wuih, 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 ii, ii, wuih, astagfirullahaladzim, Allahulahilaha illah walhayulah kayyum latarususinatu walana, lahu maafisamawati, waria alazim, wuih, wuih, wuih. Seorang youtuber yang bernama Andi memutuskan untuk menelusuri sebuah gereja yang terbengkalai, berdua dengan seorang pria yang bernama Denny. Kalian bisa perhatikan bahwa lokasi ini sangat hancur dan terlihat banyak bahan material yang bersirakan. Saat mulai melakukan pengecekan ke berbagai ruangan, mereka awalnya tidak menemukan sesuatu apapun, entah itu suara-suara aneh atau juga tanda-tanda agar keberadaan sosok aneh. Namun setibanya di tempat lain mereka melihat pintu kamar mandi yang tertutup, dan mereka berusaha membukanya. Dan dari sinilah kejadian menakutkan itu terjadi pada mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Entah orang itu merupakan orang gila Atau memang bangun di tempat tersebut Tapi yang pasti mereka menyebutnya So itu sebagai psikopat Tidak, mari kita pergi Seorang youtuber Portugal yang bernama Italo Mateus Memutuskan untuk mengeksplorasi sebuah gedung terbengkalai Bersama teman-temannya Tepat di malam hari Entah gedung ini memiliki sejarah kelam seperti apa Sehingga membuatnya tak digunakan lagi Dan telah sangat menyeramkan jika diladari bangunannya yang begitu besar Saya tidak mengetahuinya apakah ini merupakan bekas rumah sakit Atau bekas perusahaan Tapi yang pasti awal penelusuran di bagian bawah Mereka tidak menemukan apapun Hingga mereka memutuskan untuk menuju lantai atas Di sini mereka dibuat takut dengan kemunculan sosok aneh Sosok itu seperti merupakan seorang wanita Dengan menggunakan gaun Terlihat berdiri dan tidak bergerak sama sekali Menurut kalian sosok itu merupakan apa guys? Mungkin dari kalian ada yang bisa jelasin Tulislah di kolom komentar Seorang youtuber Arab yang bernama Amir Memutuskan untuk melusuri sebuah rumah yang telah ditinggalkan Dengan tujuan untuk mencari seorang penyihir Yang meresahkan di tempat tersebut Saat mereka mencari-cari keberadaan penyihir tersebut Dan melakukan penelusuran ke berbagai ruangan Mereka tidak menemukan apapun Baik itu tentang tanda-tanda keberadaan si penyihir itu Tapi hingga tiba-tiba mereka di suatu tempat Seperti merupakan sebuah pemukiman yang hancur Tiba-tiba saja mereka dibuat ketakutan Dengan kemunculan sosok aneh Dari kejalanan ini mereka memutuskan untuk mengakhir penelusurannya guys Di video terakhir ini ada seorang youtuber Indonesia Dengan nama channel petualangan misteri Yang sedang melakukan live streaming di sebuah hutan Tepat di malam hari Setelah lama berada di lokasi melakukan penelusuran Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kemunculan sosok api Dari arah kejauhan Namun setelah mulai didekati Dan kameranya di zoom Terlihat dengan jelas ada sosok aneh yang berada di dekat api tersebut Sesok itu mulai mendekati mereka Sehingga membuat mereka memutuskan untuk mundur Entah sosok itu merupakan jin atau maluk aneh penghuni tempat tersebut Tapi yang jelas mereka mengatakan Bahwa sosok itu merupakan siluman kepala kerbau berbadan manusia Nah sampai disini dulu video kali ini guys Semoga menghibur Dan juga jangan lupa buat subscribe Like dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua Oke Thank you guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!